Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera apa kabar adik-adik mabar 2020 kita mulai dengan salam kita dulu ya namanya salam cakrawala Universitas Negeri Malang Cakramania UMD only one sekali lagi ya Ayo coba kita ikutin inget-inget ya namanya salam cakrawala Universitas Negeri Malang Cakramania UMD only one Oke ya inget-inget ya itu ya sebelumnya saya sampaikan selamat datang di kampus kita tercinta selamat bergabung dengan civitas akademika Universitas Negeri Malang perkenalkan saya kapro di S1 manajemen nama saya dokter Titi Sinta Dewi SPMM yang nanti akan ya bersama anda selama menempuh pendidikan di prodi S1 manajemen sampai Anda meraih gelar sarjana ekonomi ya oke untuk sementara waktu memang karena ada pandemi seperti ini untuk sementara kita harus bertemu secara online tapi tentunya tidak akan mengurangi keakrapan kita perkenalan kita untuk anda mengenal kampus kita tercinta oke ya saya mulai dari sejarah prodi S1 manajemen eh sebagaimana kita ketahui bahwa UM dahulu bernama Ikit Malang yang kemudian berdasarkan keputusan presiden RI nomor 93 tahun 1999 diberikan perluasan mandat untuk berubah dari menghasilkan tenaga kependidikan saja menjadi menghasilkan tenaga kependidikan dan non-kependidikan nah kemudian sejalan dengan itu muncullah keputusan dirjen dikti tanggal 6 Mei tahun 1999 tentang penyelenggaraan prodi di S1 manajemen nah kemudian ditindak lanjuti dengan SK dirjen dikti nomor 143 tanggal 12 Mei tahun 2000 tentang jenis dan jumlah jurusan yang ada di fakultas di lingkungan UM nah disini fakultas ekonomi ini mempunyai tiga jurusan salah satunya adalah jurusan manajemen dan salah satu prodi yang ada di dalamnya adalah prodi S1 manajemen sebagaimana yang sekarang adik-adik bergabung dengan kami eh prodi S1 manajemen memiliki akreditasi A kemudian ini adalah salah satu prodi non-kependidikan kependidikan atau prodi ilmu murni di jurusan manajemen FUM jadi nanti Anda akan mendapatkan gelar sarjana ekonomi selanjutnya untuk visi S1 manajemen disini visinya adalah mengembangkan keilmuan di bidang manajemen dan bisnis berbasis penelitian yang adaptif terhadap perkembangan Ipteks dengan menekankan pada inovasi fungsi manajemen dan bisnis untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan belajar dan mampu berinovasi nah inovasi dalam hal ini adalah inovasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi perkembangan revolusi industri dan nanti Anda diharapkan mampu terjun ke masyarakat sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat Nah tentunya yang namanya visi itu harus diterjemahkan dalam misi Nah kita mempunyai beberapa misi yang pertama adalah melaksanakan proses pendidikan dan pembelajaran yang humanis dan perkarakter kedua mengembangkan dan melaksanakan penelitian bidang manajemen yang berkualitas dan pengabdian pada masyarakat yang berdaya guna kemudian yang ketiga memperkuat tata kelola pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran yang kredibel dan terkinikan kemudian yang keempat adalah memperkuat sumber daya pendukung pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat selanjutnya tentunya dengan fasilitas dan sumber daya manusia yang kita punya saya berkewajiban untuk menyampaikan kepada anda semua kami mempunyai dosen sejumlah 54 orang yang terdiri dari PNS maupun non-PNS sementara jumlah mahasiswa aktif sampai saat ini tercatat 999 orang mahasiswa nah sejak angkatan 2018 terdapat satu offering KBL namanya atau offering billing wall jadi offering ini khusus berisikan mahasiswa yang memang secara tes akademik setara TOEFL ini mampu bergabung pada kelas yang disajikan secara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris sebagai bahasa utama di dalam kelas itu nah tentunya nanti anda pada angkatan 2020 akan juga mendapatkan kesempatan untuk menempati posisi di kelas KBL jika tentunya sesuai dengan persyaratan TOEFL yang telah ditentukan nah sekarang kita berbicara kurikulum kenapa karena ini akan terkait dengan proses belajar anda di sini kemudian berapa lama anda belajar di sini ya jadi ada penyesuaian untuk kurikulum anda mendapatkan kurikulum yang terbaru dari kami yaitu kurikulum tahun 2020 yang dikenal dengan kurikulum kampus merdeka SKS nya jauh lebih sedikit dibandingkan kurikulum tahun sebelumnya nah tahun ini anda hanya diwajibkan menempuh 146 SKS saja dengan masa studi paling lama 7 tahun atau 14 semester dan dalam 8 semester diharapkan anda sudah bisa meraih gelar sarjana ekonomi nah 146 SKS ini terbagi atas mata kuliah apa saja yang pertama adalah mata kuliah universitas atau yang kita sebut dengan MDPK mata kuliah dasar pengembangan karakter sejumlah 12 SKS nah mata kuliah ini adalah mata kuliah yang memang disajikan oleh universitas berarti semua mahasiswa di Universitas Negeri Malang akan mendapatkan mata kuliah ini kemudian kelompok besar yang kedua adalah mata kuliah keilmuan dan keahlian atau disini kita sebut juga mata kuliah fakultas ada 18 SKS atau sama dengan 6 mata kuliah ya nah selanjutnya ada yang namanya mata kuliah keilmuan dan keahlian tetapi termasuk dalam mata kuliah Prodi sehingga hanya anda yang berada di Prodi S1 Management yang menempuh mata kuliah ini di sini ada 80 SKS total itu termasuk KPL non-dik yang sejumlah 4 SKS dan KKN 4 SKS juga kemudian nanti ada juga setelah masuk ke semester 4 anda akan masuk ke konsentrasi di dalam konsentrasi ini anda akan mendapatkan mata kuliah yang namanya MPPD mata kuliah peminatan dan pengembangan diri total ada 36 SKS apa itu mata kuliah konsentrasi? nah akan saya jelaskan disini ini nanti anda di akhir semester 3 anda akan mulai untuk memilih ya konsentrasi mana yang sesuai dengan peminatan dan bakat anda kami menyediakan 5 konsentrasi untuk anda 1 konsentrasi manajemen pemasaran 2 konsentrasi manajemen keuangan 3 konsentrasi manajemen sumber daya manusia 4 konsentrasi kewirausahaan dan 5 konsentrasi bisnis syariah nah tentunya anda akan mendapatkan mata kuliah pendukung prasyarat selama semester 1 sampai semester 3 untuk anda bisa mengetahui anda minat dan anda berbakat di konsentrasi yang mana nah inilah perbedaan kurikulum anda dengan kurikulum tahun sebelumnya di kurikulum tahun sebelumnya mata kuliah konsentrasi bisa diambil di semester 5 tapi anda tidak anda mulai semester 4 sudah bisa mengambil mata kuliah konsentrasi sehingga konsekuensinya mata kuliah konsentrasi memang jauh lebih banyak SKS nya kami harapkan bahwa anda akan lebih terkonsentrasi akan lebih fokus kepada minat anda nah bukan hanya itu untuk kurikulum kampus merdeka yang kami sediakan kami juga menyediakan yang namanya mata kuliah transdisipliner apa itu? mata kuliah transdisipliner adalah mata kuliah yang kami sediakan untuk mahasiswa di prodi lain untuk menempuh kuliah di prodi kita yaitu sebanyak 36 SKS atau setara dengan 12 mata kuliah sehingga nanti jangan kaget ya kalau nanti di semester 5, 6, 7 anda akan bertemu dengan teman-teman dari prodi lain dan bisa saja dari teman-teman mahasiswa universitas lain ya jadi kesempatan anda untuk semakin menambah teman tentunya sangat menarik ini nah kemudian tadi kita sudah berbicara tentang kurikulum ini tidak akan terlepas dari profil lulusan kita profil lulusan dari S1 manajemen adalah menciptakan sarjana ilmu manajemen yang menguasai keilmuan manajemen dan mampu menerapkannya pada lembaga bisnis dan non bisnis tentunya dengan memiliki rasa peduli dan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan serta mampu menyesuaikan diri secara kreatif dan inovatif terhadap perubahan yang ada nah kan sekali lagi kita selalu berbicara tentang adaptif, inovatif terhadap semua perubahan karena zaman selalu bergulir ya kita nggak pernah ada yang tahu nah maka dari itu kami menginginkan, kami mengharapkan dengan kurikulum yang ada Anda mampu adaptif dengan semua perubahan yang ada oke, kita masuk ke kompetensi lulusan ya kompetensi lulusan kita adalah mencetak lulusan S1 manajemen menjadi tenaga profesional di bidang manajemen pada organisasi usaha, organisasi pemerintah, ataupun organisasi swasta oke, adaptif lagi kan? oke, tadi kita sudah berbicara mengenai kurikulum, mengenai pembelajaran secara akademik ya oke, mungkin sekarang waktunya kita untuk berbicara tentang kemahasiswaan Anda menjadi mahasiswa, jangan hanya menjadi mahasiswa yang kuliah pulang kuliah pulang, bukan itu kembangkanlah diri Anda di kampus ini tarik sebanyak mungkin teman cari jaring-jaring sosial di sini, di kampus oke, kita menyediakan itu kita punya yang namanya HMJ impunan mahasiswa jurusan HMJ ini punya banyak sekali kegiatan untuk menampung segala kreativitas Anda salah satunya ya, salah satunya saja yang saya sampaikan di sini setiap bulannya ada yang namanya manajemen kolaborasi nah, ini adalah program pembinaan dan inkubasi intensif mahasiswa ada pakar-pakar yang berbicara di sini ada kakak-kakak tingkat Anda yang sudah menang di berbagai lomba yang sudah sukses itu akan memberikan pencerahan kepada Anda misalnya Anda ingin ikut lomba Anda tidak tahu bagaimana trik-trik untuk memenangkan lomba itu acara ini bisa mendatangkan kakak tingkat Anda untuk menjadi narasumber untuk memberikan trik-tips bagaimana Anda menang lomba saya menyampaikan ini bukan karena apa-apa ya karena memang sangat terbukti bahwa mahasiswa kita mahasiswa pro di S1 Management sudah sangat banyak menciptakan prestasi mau tahu ya, banyak sekali jadi, mahasiswa kita sudah banyak mengikuti lomba tingkat nasional dan internasional wah, internasional loh ya baik akademik maupun non-akademik mau tahu apa aja aduh, kalau saya sebutkan satu persatu kurang waktunya maka saya sebutkan beberapa saja ya di sini salah satunya menjadi juara pertama ASEAN Student Scientific Competition luar biasa ya ASEAN lo enggak main-main ini ya kemudian ada medali emas PIMNAS ada lagi Best Presenter National Business Model Competition ada lagi gold medal tuh medali emas ya di bidang kewirausahaan ada lagi Best Proposal Olimpiade Management nasional ini nasional ada lagi itu tadi kan akademik semua ya yang non-akademik ada lagi juara MTK ada lagi juara bulu tangkis banyak sekali jadi di sini adalah ajang pro di kita selain untuk anda belajar akademik juga untuk belajar non-non akademik kenapa? karena dengan anda memenangkan lomba-lomba ataupun anda mengikuti banyak kegiatan sertifikatnya akan anda gunakan untuk apa ya jadi ketika anda akan memprogram mata kuliah di KRS namanya KRS KRS adalah Kartu Rencana Studi di mana tiap semesternya anda harus memprogram mata kuliah di KRS itu tapi syaratnya untuk bisa memprogram KRS anda wajib mengupload sertifikat kegiatan anda di semester tersebut di SIMAWA namanya nah kalau anda hanya kuliah pulang mau dapat sertifikat dari mana ya kan? maka dari itu disinilah kesempatan anda untuk mencari sertifikat untuk anda bisa memprogram KRS di semester yang akan datang nah jangan khawatir ketika ada kegiatan kegiatan non-akademik maupun akademik selalu akan di informasikan oleh HMJ maupun oleh jurusan kami juga punya web kami punya media sosial instagram yang akan memberikan segala informasi yang anda butuhkan dan kami akan selalu memfasilitasi anda untuk memperoleh sertifikat-sertifikat itu ini misalkan ya baru saja beberapa waktu yang lalu ada SEMNAS seminar nasional management yang memang khusus untuk mahasiswa jadi mahasiswa mengirimkan artikel kemudian mahasiswa presentasi ada sertifikat di situ sertifikat ini akan digunakan untuk SIMAWA anda upload di SIMAWA untuk anda KRS di semester berikutnya nah tentunya anda harus aktif ya disini ini adalah kesempatan anda jangan sia-siakan masa muda anda oke eh saya kira untuk penjelasan saya kali ini sampai di sini kalau nanti ada yang ditanyakan ketika kita sudah bisa bertemu offline silahkan saya membuka pintu selebar-lebarnya silahkan anda datang ke jurusan ketika memang kita sudah diperbolehkan untuk offline begitu ya terima kasih sampai jumpa di kampus kita tercinta selamat menempuh studi anda selesaikan kuliah anda tepat pada waktunya selesaikan kegiatan non-akademik kemahasiswaan dengan baik cari jaring organisasi jaringan teman sebanyak-banyaknya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati